Aset pemerintah Kabupaten, Pemkap Kepulauan Meranti, Riau, digadaikan oleh Bupati Nonaktif Meranti, M. Adil. Adil menggadaikan kantor Bupati, Keban Riau Kepri Syariah, senilai 100 miliar rupiah untuk pembangunan infrastruktur jalan. Tindakan Adil menggadaikan aset pemerintah menjadi sorotan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Provinsi Riau. Anggota DPRD Riau, Edi A. Muhammad Yatim, mengaku tak habis pikir dengan apa yang dilakukan M. Adil. Ini benar-benar kerja gila, kata Edi, kepada Kompas.com melalui pesan WhatsApp Minggu 16 April 2023. Menurut dia, aset negara yang menjadi tempat pelayanan publik digadaikan merupakan kejahatan yang serius. Edi melihat ada kejanggalan dalam proses peminjaman uang dengan agunan aset daerah ke pihak Bank Riau Kepri, cabang selat panjang, karena pihak Bank mau mencairkan dana pinjaman 100 miliar rupiah kepada Pemkap Meranti yang diajukan oleh M. Adil. Pihak Bank mau mengeluarkan uang atau pinjaman yang cukup besar dengan jaminan atau agunan kantor pemerintahan. Ini kan aneh. Saya minta penegah hukum mendalami masalah ini, tutur Edi. Edi mengatakan, merujuk Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah jelas memberikan tugas, wonang dan kewajiban kepada kepala daerah, salah satunya pada Pasal 67, huruf D dan E. Dalam Pasal ini, kepala daerah atau bupati wajib menjaga etika dan norma dalam urusan pemerintahan, serta menerapkan prinsip tata pemerintahan yang bersih dan baik. Politisi Demokrat ini mengatakan, kepala daerah tidak ada hak menggadaikan aset daerah. Tidak ada hak kepala daerah untuk menggadaikan aset daerah. Bahkan, dia berkewajiban menjaga dan memelihara aset yang di daerahnya. Jadi, kasus meranti ini menjadi presiden buruk dalam tata kelola pemerintahan. Jangan sampai ini terjadi lagi, ujar Edi. Untuk diketahui, pihak Bank Riau Kepri Cabang Selat Panjang menyebut bahwa bukan kantor bupati meranti yang digadaikan M. Adil. Bukan kantor bupati, tapi kantor dinas PUPR, kata pimpinan Bank Riau Kepri Cabang Selat Panjang, Ridwan, saat diwawancarai kompas.com melalui sambungan telepon, Sabtu 15 April 2023. Dia mengakui adanya pinjaman Rp100 miliar yang diajukan pemkap meranti. Namun, baru sekitar Rp60 miliar yang dicairkan sesuai dengan pengerjaan infrastruktur. Dengan utang Rp100 miliar itu, pemkap meranti harus membayar cicilan Rp3,4 miliar per bulan.